Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Pada malam hari ini Kita akan melanjutkan materi penemuan 9 Terkait dengan algoritma clustering Pada sesi kali ini insya Allah kita akan membahas salah satu algoritma clustering Yang disebut dengan K-Means Selanjutkan Untuk topik kita pada kali ini adalah Yang pertama kita akan membahas dulu secara garis besar Kalau clustering itu seperti apa Kemudian algoritma K-Means Yang ketiga bagaimana Contoh kasus perhitungan algoritma K-Means dengan menggunakan Microsoft Excel Dan yang terakhir nanti kita akan coba Menggunakan tools WK untuk melakukan analisis Terhadap data Menggunakan algoritma K-Means Baik Sebagai pengantar Pada pekan sebelumnya kita pernah membahas salah satu algoritma klasifikasi Yaitu KNN Kalau kita perhatikan dua data berikut ini Ini sebagai Apa ya Sebagai Bayangan ya Sebagai bayangan Atau sebagai Tambahan ya Jadi biar nanti Lebih memahami Apa perbedaan Dua jenis Data Jadi Pembelajaran Data pembelajaran Ada yang unsupervisi learning Sama ada pembelajaran yang Derawasi Kalau kemarin Di pekan sebelumnya Kita pernah membuat yang ini Kita pernah belajar KNN ya Dengan data seperti ini Sebelumnya pernah disampaikan bahwa KNN merupakan salah satu contoh algoritma Supervisi learning Jadi Algoritma pembelajaran yang Derawasi Kenapa Kenapa dia disebut dengan Supervisi learning Karena Di data ini Terdapat salah satu komponen yang sudah Deklasifikasi Kita lihat Di sini ada atribut label Sudah ada labelnya Atau sudah ada klasifikasinya Nah dari data yang ada ini Ini sudah ada Sudah terklasifikasi sebelumnya Labelnya sudah ada Nah sehingga nanti ini yang menjadi Patokan Atau menjadi patokan ketika nanti akan Dianalisis datanya Oke ini akan dibandingkan Ini kan sudah kelihatan nih Kalau misalkan umurnya 29 Income nya 350 Nah ini sudah terklasifikasi Terklasifikasi menjadi A Oke Ini salah satu perbedaan Antara yang Supervisi learning Dengan yang unsupervisi learning Oke Nah terus yang unsupervisi learning itu Seperti apa Nah kita lihat contoh yang Clustering Nah dalam hal ini yang Cummins ya Kita membahas Cummins Ini Kita lihat datanya Nah misalkan ini adalah Data Dua variable yang mempengaruhi Indeks kemiskinan Yang dimana X ini merupakan Indeks kedalaman Kemiskinan Sedangkan Y ini Merupakan indeks Keparahan kemiskinan Kita lihat ya Jadi dua variable ini Ya yang X Kemudian Y ini Ini hanya ada variable Peran dunia saja Sedangkan Kelasnya gak ada nih Nah labelnya gak ada Oke gitu ya Jadi ini murni Ya ini ada Murni ada data seperti ini Ada skopulan data seperti ini Kemudian kita belum tahu Ya kita gak tahu kelasnya Kemudian kita gak mau apain data ini Mau dikelompokkan atau enggak Nah kita cuma punya data mantah Seperti ini Nah karena ini tidak ada labelnya Belum diketahui kelasnya Maka ini disebut dengan Unsupervised learning Oke ya Dimana Salah satu contoh algoritma Yang termasuk dalam kategori ini Adalah Cummins clustering Nah jadi umumnya Kalau yang Clustering ini Yaitu Model pembelajaran yang Tidak terawasi Ya jadi unsupervised learning Sedangkan kalau yang Klasifikasi Itu umumnya adalah Supervised learning Misalkan KNN Baik ya Saya rasa ini sebagai pengantar Biar tahu perbedaannya Ya Oke Baik sekarang Kita lanjutkan Saya lanjutkan Nah Kita masuk ke clustering Nah jadi Clustering ini Sebenarkan salah satu Metode analisa data Untuk kita mengelompokkan data Sesuai dengan karakteristik Yang sama Kedalam suatu wilayah Atau klaster Ya jadi Ada sekumpulan data Ya Yang mungkin nanti Dari data itu Mereka punya Kesamaan Dari segi karakteristik Kemudian Apapun itu Ya Kita kelompokkan Kedalam suatu wilayah Atau klaster tertentu Nah Kalau ada mereka yang berbeda Ya Kalau misalkan Tadi yang sama Kita kelompokkan Termasuk yang berbeda Karakteristik pun Kita juga nanti Kelompokkan Ke wilayah yang lain Oke Anda perhatikan Contoh dari Ini ya Gambar ini Kita lihat Ada sekumpulan data Ini contoh sederhana ya Nah ini contoh sederhana Nah kemudian Dari sini Kita akan Coba kelompokkan Ini pengetahuan sederhana ya Jadi pengelompokkan biasa Jadi Belum dikonsep Clusteringnya Karena Clustering itu Berbeda dengan Konsep pengelompokkan Nah Tapi secara Umum Apa namanya Kalau kita mengelompokkan Data pasti berdasarkan Suatu ciri tertentu Misalkan Kesamaan warna Ukurannya Nah Ini yang sederhana Tapi kalau Clustering Bukan hanya seperti itu Bukan hanya dari sifat Lahiriahnya Kesamaan warna Bentuk enggak Nah nanti Klas dari Ada tambahan Ada salah satu Cara Metode Yang itu mencari Kemiripan Kedekatan Kemiripannya Mana yang paling Mirip Apa namanya Mana yang paling dekat Jarak Kemiripannya Nah Maka akan Dikelompokkan Nah gitu Tapi secara umum Seperti ini Nah misalkan yang kuning-kuning Ini kelompokkan Berdasarkan warnanya Misalnya Sama bentuknya Oke Nah ini kita lihat disini Ada kata kunci Ukuran Kedekatan Ya jadi Kemiripan Nah jadi Tidak Tidak hanya melihat Dari segi Rupanya Kemudian Karakteristiknya Ya Tapi diukur juga Kedekatannya Mana yang paling mirip Nah itu kita kelompokkan Gitu Belum tentu nanti Walaupun dia sama-sama kuning Belum tentu dia masuk nanti Cluster kuning Siapa tahu dia masuk ke Cluster yang biru Ya kenapa bisa seperti itu Ya bisa saja Gitu kan Karena ketika kita ukur Kedekatannya Ternyata dia itu jauh lebih mirip Ke yang warna Biru Misalnya Eh makanya disini Ada kata kunci bahwa Clustering itu Berbeda dengan Group Kalau group Itu kelompoknya Sama Nah kalau misalkan Dia tidak Tidak Berarti bukan kelompoknya Gitu ya Nah kalau misalkan Dia warna kuning Ya kuning gitu Dia kelompokkan Kalau bukan warna kuning Ya kelompok yang lain Gitu Nah tapi kalau Clustering nanti Ya tidak harus sama Nah tetapi Pengelompokannya itu Berdasarkan Kedekatan Ya Kedekatan Dari suatu Karakteristik Kesempel yang ada Oke ya Nanti kita lihat Nah untuk mengukur Kedekatan ini Nanti ada rumusnya Kita menggunakan rumus Euclidian Distain Sama seperti saat kita Belajar Algoritma KNN Jadi ini yang menjadikan Olah ukur Bukan hanya melihat Dari Dari fisik Atau dari Betuk lahir ya semata Tapi perlu nanti Kita kelompokkan Berdasarkan Kedekatannya Ya Mana yang paling mirip Karakteristiknya Mana yang paling dekat Jaraknya Data yang ini Ke Apa namanya Ke suatu Apa namanya Karakteristik tertentu Nah Jadi nanti masuk ke Kategori itu Baik Sekarang Saya lanjutkan Lanjutkan dulu Nah Ini ada ilustrasi Ya Ini ada ilustrasi Kita lihat Di sini ada Warna Ya Kalau kita lihat Gembok ini Ini ada gemboknya Yang Warna sama ini Tapi ada ukurannya Besar Ada yang kecil Jadi kita kelompokkan Ini yang saya bilang tadi Belum tentu Walaupun ini sama-sama gembok Warnanya sama Belum tentu Dia masuk ke laser yang sama Gitu kan Nah Jadi dia nanti Melihat dari bentuk ukurannya Warna dan sebagainya Oke Nah Ini sederhana Nah Kemudian Ilustrasi yang lebih mendekati Kita lihat yang di diagram Yang sebelah kanan ya Ada sekumpulan data Ya Nah Seperti ini Ya Ini awalnya Dikelompokkan Oh ini masuk kategori kuning Ini kategori biru Ini kategori merah Gitu ya Ada sekumpulan data Kita ingin Membuat kelompok Kira-kira data-data yang ini Ya masuk itu Kelompok yang mana Cluster yang mana Gitu ya Oke Nah nanti bisa jadi Ya Karena bisa jadi Kalau ini kita lihat Dari segi kedekatan semata Dari segi kasat mata Kalau kita tidak menggunakan algoritma Tentunya ini kan paling dekat nih Ini sudah dekat ya Oke Ini sudah dekat nih Kita lihat ini Data yang ada di sini kan sudah berdekatan semua ini Dikelompokkan di warna kuning ini Ini juga sama yang warna merah juga Secara kasat mata Ini sudah berdekatan semua Termasuk yang biru Tetapi nanti Ketika kita menggunakan algoritma KAMINS Ya Belum tentu Misalkan yang ini Belum tentu yang ini Ya Yang tiga data ini Masuk ke sini Masuk ke kuning ini Bisa jadi Satunya masuk ke biru Dua-nya masuk ke merah Bisa jadi Ya kok bisa seperti itu Ya bisa saja Karena kita nanti akan mengukur jaraknya Ya Jaraknya Jadi nanti Titik koordinatnya ini akan kita hitung Ya Menggunakan Equidian Distain Kemudian nanti kita akan mencari Nilai atas-atas tengahnya Oke Nah seperti itu logikanya ya Jadi kalau secara kasat mata Kalau kita kelompokkan seperti pengelompokan biasa Ya sudah selesai seperti ini Tapi clustering bukan pengelompokan biasa Ya Kita mengelompokkan sekali lagi berdasarkan Kemiripan terhadap suatu Ini ya Kemiripan datanya ya Kemiripan Apa namanya Kedekatan kemiripan Ya karakteristiknya Nah kita kelompokkan berdasarkan itu Baik sekarang saya lanjutkan lagi Saya lanjutkan Nah ini Kita masuk ke Cummins Clustering Kalau tadi itu clustering secara umum Sekarang kita masuk ke dalam algoritma Cummins Oke jadi Cummins Clustering ini Termasuk salah satu Clustering yang bersifat partisi Nah Partisi artikan ada Pembagian data ya Misalkan kita punya data seribu Seribu data Kita partisi menjadi tiga bagian Ya jadi kita buat clustering Kita kelompokkan Berarti ada data satu Ada kelompok satu Kelompok dua Kelompok tiga Gitu ya Kemudian nanti Untuk memasukkan data-data itu Kedalam kelompok yang telah kita bagi Tentunya nanti menggunakan Algoritma Ada metodenya Ada tahapan-tahapannya Gitu ya Oke Untuk melakukan clustering ini Nilai keharus kita tentukan terlebih dahulu Sama seperti apa dulu Belajar KNN Nah jadi algoritma pertamanya adalah Menentukan nilai K Jarak kedekatan dengan objek Sama dengan ini juga Kita harus menentukan dulu Nilai K Kalau K disini artinya adalah Clusternya Berapa cluster yang akan kita Bentuk Nah gitu ya Nah Kemudian yang keempat Cluster-cluster itu nanti Akan memiliki nilai tengah Yang disebut dengan Sintroid Oke nanti ini ya Jadi nanti kita akan sering Menggunakan kata Sintroid ini Oke ini nilai tengah nih Nah nanti setelah kita menentukan nilai K Kemudian nanti menentukan nilai Sintroid Oke setelah itu Baru nanti kita akan menghitung Kemiripan yang menggunakan Eglion Distain Oke ya Dan seterusnya nanti Ini masih belum masuk ke algoritmanya Ini masih Penjelasan Kamins Clustering secara umum Oke Nah jadi ini Kamins Clustering Kita masuk sekarang ke algoritmanya Tahapan-tahapannya Seperti apa sih Algoritma Kamins Jadi yang pertama adalah Kita harus menentukan dulu Jumlah cluster-nya Kita punya data Misalkan 20 Jadi pertama kali yang akan kita lakukan adalah Kita akan bagi dulu Kita maunya berapa cluster Berapa kelompok Berapa group Nanti 20 data ini Misalkan 3 Berarti K-nya sama dengan 3 Nah setelah kita membagi K Setelah kita menentukan K-nya sama dengan 3 misalnya Baru kita menentukan nanti Titik pusat cluster-nya Atau Sintroid secara random Nah di tahap awal ini Kita menentukan dulu secara random Dulu ya Kita menentukan dulu secara random Acak Bebas Terserah kita Yang ini Terserah kita Menentukan secara random Baru yang ketiga Kita menghitung jarak data ke pusat cluster Nah disini sudah kita membentuk Sintroid Kemudian nanti setiap data Setiap data yang ada itu Misalkan 20 data itu Kita akan cek Jaraknya Menggunakan Euclidean Distance Nah ini rumusnya sama Seperti perhitungan K&N waktu itu Setelah ketemu jaraknya Kita kelompokkan Kita mencari nilai minimalnya Kita akan mencari nilai Terdekat gitu ya Kita akan mencari nilai minimal Atau yang nilai terdekat Dari setiap data ke pusat cluster Nah setelah kita menemukan nilai yang terdekat Baru nanti kita menentukan Mengelompokkan cluster-nya Oh ternyata data satu Cocoknya masuk ke cluster dua Nah misalnya nanti kita menentukan seperti itu Nah kemudian Clustering ini Akan terjadi proses pengulangan Proses iterasi jika Jika Apa namanya Nanti Ketika di Cluster ini ya Apa namanya Ketika nanti kita menentukan Di tahap kelima ini Nanti Di tahap kelima ini kita akan diminta dulu Menentukan Pusat cluster yang baru ya Sebagai pembanding Nah nanti dari hasil iterasi pertama itu Kita akan gunakan datanya Untuk Menentukan Means Ingat ya ini K-means ya Jadi yang pertama itu K Nah sekarang ini yang Means-nya Dari data yang nomor 4 Di langkah 4 ini Kita akan menghitung kembali Pusat cluster baru Ya Dari data yang nomor 4 Kita menentukan nilai sentroid yang baru Dengan cara ini Rumusnya C-I sama dengan 1 per M Nah kemudian dari data yang ke 1 sampai dengan M Untuk X yang ke J Oke Nah nanti ini kita akan Coba cek ya Oke Ini kita akan coba cek Nah kemudian Langkah berikutnya adalah Ulangi langkah 2 sampai 5 Dia akan melakukan iterasi terus Melakukan perulangan terus Sampai sudah Tidak ada lagi data yang berpindah Ke pasar yang lain Nah misalkan Nanti di iterasi pertama Clusternya misalkan Ketemu clusternya Kemudian ketika di iterasi kedua Kita cocokkan hasilnya Tidak ada yang berubah Berarti berhenti Selesai berarti Tapi jika ada yang berubah Maka Kita perlu menambah iterasi Oke Nanti kita lihat untuk contoh jelasnya ya Oke kita lihat dulu Ini Nah ini algoritma yang tadi Ada proses perulangan Jadi pertama itu adalah Kita tentukan nilaikannya Kemudian Menentukan titik pusat Setelah itu Menghitung nilai Ekludian distance-nya Kemudian dari hasilnya ini Kita tentukan nilai yang Paling minimal Kemudian kita kelompokkan Hasilnya Masuk ke kluster yang mana Kemudian ada kondisi Apakah terjadi perubahan Kluster Misalkan seharusnya Data awal itu Dia di C1 Tapi ketika di iterasi berikutnya Dia di C2 Terjadi perubahan Jika ada berubah Berarti ngulang lagi Jika tidak Berarti selesai Oke ya Nah sekarang Kita lihat contoh kasusnya Kita lihat contoh kasusnya Misalnya ada data seperti ini Ya Ada indeks miskinan Seperti berikut Jadi ingat Ini tidak ada labelnya Kita cuma ditampilkan data Seperti ini Anda bisa bayangkan ya Kalau di Rekam Medis itu Cuma ada data-data pasien Misalkan ada Cuma ada data berat badan Tinggi badan Kemudian Usia kehamilan Misalnya Kemudian tidak ada labelnya Kemudian Anda ingin lihat polanya Anda ingin kelompokkan Oke Ini bisa menggunakan clustering Jadi disini tidak ada labelnya Ya Ini tidak ada labelnya Jadi murni seperti ini Kita lihat X ini merupakan Kedalaman kemiskinan Sedangkan Y ini Indeks keparahan kemiskinan Nah pertanyaannya adalah Anda diminta membuat Klasterisasi Dari indeks Dan kemiskinan berikut ini Ada 10 data Oke Sekarang kita lihat Langkah-langkahnya ya Oke Langkah-langkahnya Yang pertama Oke ya Tentukan nilai K-nya dulu K ini jumlah klaster Anda ingin membagi Menjadi beberapa klaster Misalnya K sama dengan 3 Oke ya K sama dengan 3 Kemudian Kita lihat disini Langkah kedua Tentukan titik pusat klaster Secara random Jadi ingat Yang pertama ini Setelah kita menentukan nilai K Berikutnya adalah Kita menentukan nilai titik pusat klaster Atau centruid Secara random Atau acak Untuk yang tahap pertama Oke ya Misalnya Perhatikan yang warna biru Jadi yang ini Misalnya Saya ingin mengambil Yang menjadi titik centruid Yang pertama adalah Dua Ya Data kedua Kemudian data keempat Ya Data keempat Sama data keenam Oke ya Berarti nanti Nahnya disini Berarti Data kedua Data keempat Data keempat Satu dua Dan data keenam Lima dan tiga Oke Anda pindahkan ke sebelah sini Ya Pindahkan ke sini Oke pindahkan Seperti ini ya Data kedua Kemudian data keempat Kemudian data keenam Nah Sekarang Ini kita Tambahkan satu kolom Namanya centruid Ya Jadi ini Oke ini anda tambahkan Ya Kita membagi menjadi tiga klaster Ya Titik pusat Jadi ada Klaster satu Atau centruid satu Centruid dua Centruid tiga Dimana Centruid satu Nilainya adalah Empat Dan satu Dari mana empat dan satu ini Dari data kedua Anda lihat data kedua Ini X nya empat Kemudian Y nya satu Berarti empat dan Satu Oke Ini ya Sama dengan C3 Kita lihat C3 C3 itu berada di data keenam Enam itu lima dan tiga Kita mulai Lima dan tiga Oke Sampai sini dulu ya Oke anda perhatikan Ini cara menentukan Titik centruid Jika ada pertanyaan Apakah ada ketatuan Tidak ada Pokoknya yang pertama ini random Bebas Anda mau mengambil data Ke satu Ke delapan Ke sepuluh Terserah Bebas Oke Setelah kita menentukan data yang ini Yang pertama ini Tahapan yang ketiga adalah Kita menghitung jarak Menggunakan rumus Eklodian Distain Oke Berarti nanti Kita akan mencari Ini ya Kita akan menghitung Data X dan Y ini Jaraknya berapa Menuju Ini Ketiga klaster ini C1 C2 C3 Oke Sekarang saya lanjutkan dulu Kita lihat Nah Ini ya Jadi langkah ketiga Menghitung jarak setiap data Ke pusat klaster Menggunakan Eklodian Distain Yang akar kuadrat Yang kemarin Yang sama Waktu kita menggunakan KNN Oke Sama ya Oke Anda bisa perhatikan ini Ini data aslinya Yang X Y ini data aslinya Nah Sekarang C1 C2 C3 Ini yang akan kita cari Ya Jadi yang ini Kita akan mencari yang ini C1 C2 C3 Ini yang akan kita cari Nah rumusnya adalah Berarti nanti Untuk menghitung Nilai yang ini ya Yang sini Kan nanti kita mencari yang ini Ini yang akan kita cari Nah ini ya Setelah ini ketemu Baru Anda bisa nanti Menentukan nilai minimal Baru kita bisa menetapkan Klasternya Masuk yang mana Oke Bagaimana rumusnya Berarti kan ini rumusnya ya Jadi rumusnya yang ini Berarti nanti Nilai X1 yang ini Dikurangi dengan nilai yang tadi Dengan yang Yang sebelumnya ya Dengan Apa namanya Sentruid yang tadi Yang ini Oke Berarti X X yang ini Dikurangi dengan yang Nah Ini Ya 4 Berarti 1 dikurangi 4 Tambah 1 dikurangi 1 Nah ini ya Nah ini Berarti 1 Ini X nya pertama ini 1 Dikurangi dengan Ini Nanti pengurangnya disini ya Nah ini Nah ini Nah ini Oke yang ini Berarti Tadi kan X nya 1 1 dikurangi 4 Tambah I nya tadi 1 1 dikurangi 1 Dikuadarkan baru diakarkan Oke ya Baru ketemu hasilnya seperti 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 ini Oke ya Nanti kita akan menghitung Nah Kalau sudah ketemu nilai C1 C2 sama C3 Langkah berikutnya adalah Kita akan menentukan dulu Nilai minimalnya Ya Minimal Jadi Setiap baris ini Ya setiap baris ini Dari baris 1 Kemudian baris ke 2 Kita cari nilai minimalnya Oke Misalkan baris pertama Ini kan C1 nya 3 0 C2 nya 1 C3 nya 4,47 Berarti minimalnya adalah 1 Berikut seterusnya sampai dengan data ke 10 Jadi data ke 10 ini C1 nya 7 Ini 6 Ini 5 Berarti Minimalnya adalah 5 Oke Kita akan Menampilkan seluruh data minimal Ya Data minimal yang kita tampilkan Seperti ini Nah Ini sudah data minimal semua Setelah kita menentukan data minimalnya Yang jarak minimum ini ya Yang ini Jarak minimum ini Setelah itu Baru kita bisa menentukan Cluster nya Oke ya Oke kita menentukan cluster nya Nah bagaimana caranya Misalkan C2 Kok bisa di sini C2 Gitu ya Di sini caranya adalah Kita akan mengambil Nilai Yang paling kecil Contoh Data ke 1 Yang ini Data yang X dan Y ini Ya Dia paling dekat Ke pusat mana Apakah C1 C2 Atau C3 Nah atau Anda lihat saja ini Min ini lihat saja ini Min ini Ini kan data pertama ini Min nya adalah nilai minimalnya 1 1 ini berada di mana Di sini kan Nah berarti Cluster nya adalah C2 Karena Jarak terpendek Ya Jarak terpendek X dan Y Itu Paling dekat Menuju C2 Kalau dia menuju C1 Jaraknya 3 Menuju C3 Jaraknya 4,47 Ternyata paling dekat dia Kalau dia Berkunjung ke C2 Nah maksudnya Seperti itu ya Sama dengan yang berikutnya Data kedua Ya Paling kecil adalah 0 Jarak paling Paling pendek itu 0,0 Berada di C1 Ini C1 Berarti di sini C1 Oke Hasil cluster nya Ini kalau saya pindahkan ke samping Oke seperti ini jadinya ya Oke Nah berarti kita lihat nih Nanti ini yang menjadi patokan kita ya Ini yang akan menjadi patokan kita nanti untuk iterasi berikutnya Oke Berarti sekarang kita lihat ini C1 ini berapa anggotanya Ya Kita kelompokkan dulu ini Oh C1 ini Anggotanya 2 kan Ini 2 Kemudian C2 Ini kita lihat Data pertama ini dimasuk ke C2 Kita arsir dengan warna ya Data 2 dan 3 Masuk C1 Kita arsir 45 Masuk yang C2 Data ke 6 Masuk C3 Begitu seterusnya Ini kalau kita totalkan 10 Pas ya Nah Saya rasa Ini Anda perlu pahami dulu ya Di Perhatikan cek Ini Jadi ini pemertaannya ya Oke Berikutnya adalah Algoritma berikutnya Kita akan menentukan pusat cluster yang baru Menentukan titik centroid baru dari cluster sebelumnya Ini bukan terbaru Yang sebelumnya ya Yang terbaru sebelumnya tadi itu maksudnya Oke Kita lihat Data aslinya yang ini Ini merupakan data asli yang ini Sedangkan yang ini merupakan data cluster yang tadi Yang terbaru tadi ya Di tahap berikutnya Nah sekarang langkah berikutnya adalah Kita menentukan titik centroid baru Nah yang ini ya Oke ini kita tentukan ini Nah jadi kita buat dulu C1 kemudian c2 Kemudian c3 Bagaimana caranya Rumusnya adalah yang ini Ya C yang ke I sama dengan Satu dibagi M Data 1 sampai dengan M untuk X yang ke J Nah caranya begini Nah ini ada contohnya ya Jadi untuk yang C1 Yang ini C1 ini Oke Untuk yang C1 ini Diambil dari gini Ya Rumusnya adalah Kita lihat dulu Ya Jadi C1 Kita lihat C1 Berarti C1 nya yang ini C1 kan dia berada di Apa namanya C1 ini Nilainya adalah 4 dan 6 Kita lihat ya Jadi ini nilai C1 kan disini nih Nih Kalau di data asingnya Dia 4 dan 6 Ya C1 ada 2 data Yaitu data kedua dan data ketiga Nah data kedua dan data ketiga ini Kita jumlahkan Ya Berarti 4 ditambah 6 Dibagi dengan M M ini banyak datanya 2 kan C1 kan ada 2 data Berarti 4 tambah 6 Dibagi 2 sama dengan 5 Nah berarti 5 ini Taruh disini Nah Nah sekarang kita lihat Termasuk yang Y Y juga sama ya Kalau kita lihat Di Apa namanya C1 yang Y C1 yang Y Ada nggak ini C1 yang Y Nggak ada ya Berarti dia 1 Ini kalau kita tarik rumusnya Nanti ini akan Menghasilkan 1 1 Ini nanti kalau Anda tarik Nanti hasilnya 1 Ini sebentar Ini kita lihat dulu Yang di C1 Di Kolom Y Ini nggak ada Ya berarti Coba kita lihat dulu yang Berikutnya ya Sebagai simple datanya Coba kita lihat dulu yang Sintroid 2 Coba kita lihat dulu yang Sintroid 2 Sintroid 2 ini X nya kita lihat X nya berapa ini Ada 1 2 3 4 5 Berarti nanti ini Nilai yang Data ke 1 Berarti 1 1 Tambah 1 Tambah 2 Tambah 2 Tambah 2 Oke Dibagi dengan 5 Nah nanti hasilnya 1,6 Oke Karena ini menggunakan sumu X dan Y Tinggal nanti Anda tarik aja Nanti kita tes di Excel nya Oke nanti ketemu Nanti dia berada di titik 1,6 dan 3,4 Oke Kalau tadi 5,1 Ya posisinya di 5,1 Oke Sama dengan yang Sintroid 3 juga sama Caranya nanti ini Tinggal dibagi saja Ini yang X nya ya Ini X yang ke Z nya Oke berarti nanti Kita lihat nilai X nya Sintroid 3 Sintroid 3 ini Nilai X nya adalah Yang 3 Dia berada di 1 2 2 3 Berarti dia di Sini ya Berarti nanti tinggal ditambahkan Kemudian dibagi Oke nanti ketemu 3,667 Sama dengan 5 3,33 Oke nanti kita Coba lihat ya Ini C1 nya 2 Berada di Ada 2 data ya C3 ini ada 3 data Oke Nanti kita lihat di Excel nya Ini nilai X nya ya Oke nanti yang Y nya Tinggal kita geret saja Oke nanti kita lihat di Excel nya Biar lebih jelas Nah nanti di iterasi kedua Seperti ini Langkahnya sama dengan yang tadi ya Langkahnya sama dengan yang tadi Menghitung nilai C1, C2, C3 Kemudian tentukan nilai minimal Kemudian tentukan klaster Nah kemudian disini ada Tambahan kolom 1 Status nih Oke kita lihat status Kita bandingkan dengan Hasil klaster yang pertama Tadi klaster pertama Yang ini hasilnya Yang ini Ini klaster pertama ini tadi C1 nya ada 2 Kita lihat nih C2 nya ini Data ke 1 C2 Ini anggota-anggota grupnya ya Anggota klasternya Anda lihat nih yang pertama Ternyata ketika kita Merubah nilai centroidnya Ada 2 yang berubah Ini berubah Ini berubah Data ke 6 Data ke 6 dan ke 9 Itu berubah Data ke 6 awalnya Ada di C3 Pindah ke C1 Data ke 9 awalnya Di C2 Pindah dia ke C3 Nah Karena ada pertindahan Ada anggota grup Yang move Pindah ke klaster lain Berarti kita lanjut Ya Ke iterasi berikutnya Ya Karena ini ada perubahan Maka Kita akan menentukan lagi Centroid baru Nah langkahnya sama dengan yang tadi Oke Nah ini ya Nah ini sama ini Kita menentukan yang centroid barunya Berarti Yang menjadi patokan kita adalah yang ini Berarti yang X nya Nilai X Berarti ini 4 tambah 6 Dibagi 2 Tinggal nanti yang Y nya tinggal tarik saja Nanti ketemu 1,6 7 Oke nanti kita lihat di Excel nya ya Oke Ini caranya sama Kemudian Terlihat ternyata Masih ada 1 yang berubah Ya Yang 7 7 awalnya adalah C2 Ternyata dia pindah ke C3 Oke Karena terjadi perubahan data Maka Ini kita Apa namanya Hitung lagi centroid barunya Oke Caranya sama Nah kita masuk ke iterasi yang keempat Oke ya Ini centroid barunya Nah Sekarang kita lihat yang terakhir Ketika kita Menentukan nilai C nya Ya Ketika kita sudah menentukan nilai C nya Yang ini Kita tentukan nilai minimalnya Cluster nya sudah kita tentukan Ternyata Sudah aman semua Tidak ada yang berubah Ya Kita lihat tadi di cluster 3 Ini seperti ini hasilnya Di cluster 3 seperti ini hasilnya Kita bandingkan dengan cluster 4 Hasil dia di cluster 4 Sama ya Tidak ada perubahan anggota Tetap dia berada di cluster yang sama Berarti selesai Oke ya Nah sekarang Coba kita coba dulu di excel nya ya Oke Biar lebih jelas Saya Buka dulu excel nya Ini excel nya Bisa diperhatikan ya Oke jadi ini Kita bisa lihat Di Nah ini ya Ini data awalnya Ada X seperti ini Ada data awalnya Ada X nya 1 Oke ini penjelasannya ya Nah sekarang Langkah pertama adalah Kita tentukan dulu nilai K nya Ini kita buat dulu iterasi 1 Jadi kita buat dulu Menentukan dulu nilai K Misalkan K sama dengan 3 Kemudian setelah itu Kita tentukan nilai centroid awalnya Ini yang tadi yang sifatnya random Ya yang acak ya Yang pertama kali ini kita tentukan Di secara random dulu Misalnya Saya menentukan 246 Berarti 246 Nih Saya gunakan yang ini ya Nah berarti yang ini Data yang ini Data yang ini sebagai Nah ini Kita kasih warna saja Misalkan Ini menjadi data Sindroid awal 246 Oke Ini kita kasih tanda 246 Nah ini yang pertama ya Oke 246 Oke setelah kita kasih tanda kayak gini Baru kita Pindahkan ke bawah ya Pindahkan ke bawah Nah seperti ini Jadi kita tentukan dulu Ini kan yang tadi kita sudah Buat di atas Ada Karena K nya 3 Berarti ada centroid 1 Centroid 2 Centroid 3 Kemudian data yang kita gunakan Adalah untuk mengukur jarak Ke C1 C2 C3 Yaitu data kedua 4 dan 6 Kita pindahkan Data kedua X nya 4 Y nya 1 X nya 1 Y nya 2 Untuk data C2 Nah sedangkan untuk klaster C3 X nya 5 Y nya 3 Oke Nah sekarang Langkah berikut adalah Menghitung eklodian Distin nya Oke nanti caranya Anda pindahkan dulu Data awalnya ya Yang ini data awalnya dipindahkan Pindahkan seperti awal Ini data awalnya Saya kasih warna dulu Jadi yang saya kasih warna ini Data awalnya Oke ini data awalnya Nah ini ya Jadi ada data ke 1 1 X nya 1 Nah kemudian kita Tambahkan kolom Jarak klasternya Klaster klasternya C1 C2 C3 Nah yang ini Kita pindahkan yang ini ya C1 C2 C3 Kita pindahkan ke sini Jadi kolom 2 dan 3 Kemudian jangan lupa Tambahkan satu kolom Untuk Mengurutkan Dari hasil Nanti yang di sini Kita akan ambil Nilai paling Minimum Nah misalkan Instakasi warna Ini ya Oke Nah nanti Dasar kita menentukan Klaster ini Dari nilai yang minimum Yang ada di sini Oke kita lihat Rumusnya Yang pertama kali Kita akan tentukan Adalah Yang ini ya Menghitung nilai C1 Oke Apa rumusnya Tadi kan rumusnya Adalah SGRT Oke jadi ini saya Pernama coba-coba Hapus aja ya Coba ini saya hapus dulu Oke coba Oke jadi gini Caranya adalah Anda tentukan ini Ini sama dengan SGRT Ini akar Tambahkan kurung lagi 1 Kemudian Nah sekarang yang X X yang ini X yang ini Ini berada di kolom C23 Ini kolom C23 Ya Dikurangi dengan X yang di sini X centriwitnya Data asli Ke centriwitnya Ini ya Ini Kemudian Tutup Pangkat Ya Ini pangkat 2 Oke Ditambah Buka kurung Ini Berarti sekarang yang Y Yang Y ini Y ini D23 Dikurangi Dengan Y yang ini Kemudian Tutup kurung Kemudian pangkat 2 Kemudian Tutup Oke Ini tiga ya Nah ini sudah Nah sekarang Ini kan ada 10 data nih Ada 10 data ke bawah Yang akan kita hitung ya Nah Sedangkan Kita maunya nanti Nilainya tetap Nah Yang ini Yang berubah hanya Yang ini ada yang berubah Ke bawah Sedangkan nanti Untuk yang C1 Kita kan mau Menghitung C1 kan ya Nah nanti yang berubah Adalah yang Ini saja Ke bawah ini 10 data ini Sedangkan nanti Yang atas ini Tidak berubah Berarti kita harus kunci Kita akan kunci Nilai C1 nya Yang ini Kita akan kunci yang ini Yang 4 dan 1 Caranya Klik ini Oke Yang tidak berubah Kan yang C17 Yang ini C17 Sama D17 Ini yang tidak berubah Jadi kita kunci Caranya Klik yang ini Kemudian Ini Cari di keyboard Anda Simbol Dollar Kalau di saya ini Tekan ship Angka 4 Kalau di laptop Anda Silahkan cari yang Simbol Dollar Kayak gini Nah Ini Di belakang C Kemudian Di belakang Baris Baris 17 Nah ini Jadi kolomnya kita kasih dolar Kemudian barisnya juga Dikasih dolar Sama juga dengan yang ini Sebelum kolom kasih dolar Setelah Sebelum baris Dikasih dolar Oke Enter Nah Sekarang Baru kita Geret Ke Sampai 10 Dada Oke Coba kita lihat sekarang Ini kan Yang menjadi Patrokan adalah Kolom C Baris 17 Kolom D Baris 17 Ini yang tetap Sedangkan Yang ini Berubah sampai dengan 10 Kita lihat sekarang Nomor 2 Tetap ya C17 D17 Kita lihat ini C17 D17 Kita lihat paling bawah Ini C17 D17 Aman ya Gak ada yang Gak ada yang berubah Nah sekarang C2 Caranya sama Berarti Sama dengan SIRT Tambahkan Turunnya X Ini X di data asli Dikurangi dengan X yang ada di Ketik sentroidnya Kemudian Dipangkatkan 2 Ditambah Y Di data asli Dikurangi dengan Y di sentroid Awal Kemudian Dipangkatkan 2 Kemudian Jangan lupa Di kunci Yang Yang tetap adalah Yang ini ya Ini kita kunci Oke Ini saya kunci Kemudian Ini juga Saya kunci Oke Sekarang Ini kita Sebentar Ini 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 ada yang salah Ini kan C2 Ini kan C2 Berarti Ngambilnya Dari yang ini Berarti C18 Sorry C18 Kan C2 C18 Yang ini Tinggal Ganti C18 Sudah Ya Berarti Ini kita Tarik Sekarang Sekarang dengan Cara yang sama Silahkan Di tes Untuk yang C3 Berarti Sekarang patokannya Yang ini Berarti Sama dengan SQRD Ini X Dekat asli Dikurangi X yang ada di C3 Dikurangi Ini 16 Pangkat 2 Ditambah Ini Y Dekat asli Dikurangi Y di C3 Ya Pangkat 2 Oke Kemudian Ini Kita Kunci Ini Kita Kunci Ini Kita Kunci Ini Kita Kunci Nah Ya Oke Kalau Sudah Kita Tarik Sekarang Kita Sudah Menemukan Jarak Jarak Setiap Data Ini Setiap Data Ini Menuju Poster Clusternya Untuk Data Pertama 1,1 Jarak Ke C1 3 Jarak Ke C2 1 Jarak Ke C3 4,47 Nah Berikutnya Adalah Kita Menentukan Nilai Paling Pendek Jarak Paling Pendek Menggunakan Fungsi Min Ya Ini Saya Hapus Dulu Ini Saya Hapus Kita Gunakan Fungsi Min Ya Nah Ini Berarti Sama Dengan Sama Dengan Min Oke Tinggal Ini Aja Nah Kemudian Tinggal Kita Ini Sudah Kita Menemukan Jarak Paling Jarak Paling Pendek Ya Oke 1 0 Setelah Menentukan Jarak Minimal Ini Yang Terakhir Adalah Kita Menentukan Cluster Kita Kelompokkan Berdasarkan Jarak Paling Pendek Ini Ada Dua Cara Bisa Dengan Cara Manual Ya Kalau Cara Manual Berarti Tinggal Anda Klik Ini Minimal 1 1 Ini Berada Di C2 Berarti Anda Ketikkan Di C2 Ya Kemudian Yang Kedua Ini 0 Paling Pendek 0 0 Ini Berada Dimana C1 Berarti Anda Ketikkan C1 Nah Dan Seterusnya Ini Kalau Sedikit Datanya Bagaimana Kalau Ribuan Ratusan Mas Anda Manual Tukan Nanti Bisa Gempor Berarti Kita Menggunakan Fungsi If N Ya Oke Anda Lihat Rumusnya Nah Ini Rumusnya Ini Ya If N Jika Maksudnya Gini Jika Nilai E23 Ini Jika Nilai C1 Lebih Kecil Dari C2 Dan C1 Lebih Kecil Dari C3 Maka Pasti Dia Masuk Ke Cluster C1 Jika Dia Paling Kecil Kita Bandingkan Nilainya Kita Bandingkan Nilainya Nanti Menggunakan If And Rumusnya Seperti ini Yang Lihat Disini Ini Rumusnya Ini Kita Bandingkan Ini If And Kita Coba Saja Misalkan Sampai Sampai Dengar Film Kemudian N Nah Ini Kita Gunakan Tick N Sekarang Kita Kecil Ini Tinggal Klik Aja C1 Oke Jika Nilai C1 Ini Lebih Kecil Lebih Kecil Dari C2 Ini Koma C1 Lebih Kecil Dari C3 Ya Ini Lebih Kecil Dari C3 Koma Ini Maka Ini Kita Ketuk Kurung Maka Nilainya Adalah Misalkan C1 Ya Lihat Dilihat Di Fungsinya Ini Yang Di Atas Ini Dilihat C1 Oke Nah Sekarang Sampai Anda Lihat Ini Fungsi Logikanya Ini Menggunakan Koma Koma Ada Yang Dilihat Menggunakan Semikolon Ikuti Koma Berarti Coba Bagi Berarti C Nah Sekarang Berarti Kalau Tadi C1 Duluan Sekarang C2 Kebalikannya C2 Lebih Kecil Dari C1 Koma Dan C2 Lebih Kecil Dari C3 Maka Pasti Yang terkecil Adalah Masuk Dia Cluster 2 Jika Tidak Masuk Ke Cluster 3 Oke Kita Kita Bias Saja Nah Yang Sama C2 Ini Kalau Saya Geret Bawa Ya Sama Hasilnya Ya Ini Menggunakan Rumus Fungsi Oke Nah Karena Sudah Sama Jadi Kita Sudah Ketemu Ini Jadi Dari data Pertama Langkah Ketiga Ini Kita Sudah Menemukan Clusternya Bahwa Data Kita Ke Satu Ini Masuk Di Cluster 2 Oke Nah Sekarang Kita Perlu Memetakan Dulu Nah Kita Mertakan Ya Biar Kelihatan Oh Biar Kelihatan Anggota Clusternya C1 Ada 2 Data 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 Dan Data Ketiga C2 Ada Data 1 Data 45 Kita Bisa Hitung C1 Ini Ada 2 Data Kemudian C2 2 4 5 Ada 5 Data Sedangkan Ini Ada 7 Nah Kalau Kita 3 Kalau Kita Totalkan Jadinya 10 Benar Ya Tidak Ada Yang Tidak Masuk Cluster Oke Jadi Di Algoritmanya Karena Ini Baru Iterasi Pertama Jadi Kita Belum Bisa Menentukan Apakah Ini Clusternya Sampai Sini Kita Mesti Mencocokkan Dengan Perubahan Ini Kan Kita Belum Menentukan Means Ini Ya Apa Sorry Kita Harus Membandingkan Dulu Dengan Nanti Di Iterasi Berikutnya Kita Akan Cocokkan Jika Nanti Anggota Grup Ini Anggota Grup Yang Di Iterasi Pertama Ini Ada Yang Berubah Ada Yang Berubah Berarti Dia Belum Berhenti Harus Kita Cari Lagi Tapi Jika Nggak Ada Berubah Tetap Di Iterasi Kedua Berarti Selesai Baik Sekarang Ini Kita Copy Nanti Ini Anda Kopikan Kita Bawa Ke Iterasi Kedua Kita Lihat Sekarang Iterasi Kedua Ini Tadi Hasilnya Saya Perbesar Dikit Ini Tadi Hasil Di Iterasi Pertama Hasilnya Seperti Ini Jadi Ada C1 Ada Dua Anggota C2 Ada Lima C3 Ada Tiga Data Awalnya Seperti Ini Data Awalnya Adalah X Ini Tetap Kita Butuhkan Ini Nah Algoritma Berikutnya Adalah Kita Akan Menentukan Centruid Baru Kalau Tadi Pertama Kali Kita Menentukan Centruid Secara Acak Random Tadi Random Kalau Sekarang Kita Akan Menggunakan Nilai Apa Namanya Minus Artaratanya Kita Akan Menggunakan Nilai Artarat Rata Nah Ini Tadi Caranya Adalah Jadi Tetap Sama K Tetap 3 Cuma Untuk Menentukan Nilai X Kita Lihat Kalau Tadi Kita Ngambilnya Gini Kalau Tadi Kita Ngambilnya Bebaskan Nah Ini Siruit Awalnya Bebas Kita Mengambilkan Data Kedua 4 Dan 6 Berarti Menggunakan Data Kedua Yaitu 4 Dan 1 Kalau Yang Kedua Ini Kita Tidak Bisa Kita Menggunakan Patokan Kita Data Sebelumnya Data Hasil Cluster Sebelumnya Untuk Mencari Minus Rata Ratanya Ini Baru Minus Sekarang Kita Lihat Sintroid 1 Sintroid 1 Ini Kita Lihat Berarti Di Sini Sintroid 1 Ini Ada Dua Data Itu Data Kedua Dan Data Ketiga Data Kedua Nilainya Adalah 4 Sedangkan Data Ketiga Nilainya Adalah 6 6 Berarti X Untuk Data Ini Kita Lihat Untuk Sintroid 1 Rumusnya Adalah I ke 4 I ke Berapa I ke 4 I ke Itu Berarti Ini 4 Yang ini Yang ini Ini saya Hapus Coba Kita Ulang Ini Sama Dengan Ini Rumusnya Adalah C1 Kita Lihat C1 C1 Ini Ada Dua Data Data Kedua Dan Ketiga Kita Lihat Nilai Data Kedua Berapa 4 Ditambah Kemudian Data Berapa Lagi Yang C1 Data Ketiga Berarti Data Ketiga Itu 6 Apakah Ada Lagi Tidak Ada Ini Tutup Dibagi Berapa Banyak Datanya Yang Masuk C1 Ada Dua Berarti Dibagi Dua Tinggal Ini Kita Tarik Ke Kanan Kita Mulah Satu Coba Kita Cek Ini Berarti C4 C4 Itu C4 C C4 Dan C5 Oke Nanti Yang Ini Dibiarkan Saja Ngikut Ya Oke Nanti Patokanya Kita Yang X Karena X Yang Ke J Oke Nanti Tarik Rumusnya Saja Kesini Oke Sekarang Yang X Sama Berarti Ini Sekarang Center W2 Center W2 Ini Berarti Yang pertama Ini Adalah X Ya Nanti Yang Y Yang Ngikut Yang X Yang Tarik Aja C2 Ini Data Kesatu Berarti Sini Ditambah 4 Dan 5 4 Tambah 5 Tambah 7 Ini Tambah 9 Oke Tutup Ada Berapa 2 4 5 Dibagi 5 Oke Nah Ini Kita Tarik Nah Tinggal Tarik Aja Ya Nah Dengan Cara Yang Sama Ini Berarti C3 Ada Berapa C3 Itu Ada Di Data 6 Di Data 6 Itu Ini Data 6 Ditambah Data 8 8 Ini Ditambah Data 10 Ini Dibagi 3 Nah Tinggal Kita Gerak Saja Oke ya Sudah Nah Nah Kalau Sudah Tinggal Kita Menghitung Caranya Sama Dengan Yang Tadi Ya Nah Sama Berarti Sekarang Yang C1 Ini Berarti Yang 1 Ini Dikurangi Dengan 5 Tambah 1 Dikurangi Dengan 1 Kemudian Dikuadratkan Ya Skt Tadi Ini Sama C22 Berarti 1 Dikurangi B16 5 Dikurangi B16 Ya B16 Itu 5 Tambah Dikuadratkan Dulu Tambah D22 1 Dikurangi C16 1 Dikuadratkan Oke Sama Jangan lupa Dikunci Jangan lupa Dikunci Kemudian Digeret Ya Caranya Sama Kemudian Setelah Ketemu Sampai Dengan Ini C3 Setelah Ketemu Cari Minimalnya Menggunakan Fungsi Min Minimal Tarik Setelah Itu Cari Cluster Ini Menggunakan Fungsi If N Tadi Setelah Itu Cek Status Nah Kalau Ini Caranya Gini Tadi Kan Di Pertama Yang Pertama Itu Kan Gini Yang Pertama Kan Hasilnya Ini Yang Pertama Itu Ini Nah Sekarang Kita Akan Membandingkan Apakah Hasil Cluster Yang Ini Sama Dengan Cluster Sebelumnya Misalkan ada dua status Aman dan Merubah Aman ini artinya Dia tetap Tidak berubah Sama dengan Cluster Di Iterasi Pertama Contoh yang ini Ini C2 Kita lihat Di Cluster Iterasi Satu Oke Pertama C2 Sama Kan Ya Oke Berarti Ini Caranya Gini Rumusnya Gini Ini Saya Hapus Ini Saya Hapus Oke Caranya Gini Kita Bandingkan Sama Dengan If Jika Yang Ini C2 Disini Nilai Yang Disini Sama Dengan Buka Iterasi Prama Sama Dengan Yang Ada Disini Ya Tinggal Edit Disini Di Atas Di Fungsinya Ini Ya Di Atas Ini Edit Maka Koma Aman Jika Tidak Berubah Oke Tutup Oke Ini Ya Tinggal Tarik Oh Ternyata Ada Yang Berubah Ya Ada Dua Yang Berubah Kita Lihat Berubah Di Mana Oke Ini Bisa Kita Lihat Ya Oke Ini Ada Dua Dua Anggota Yang Berubah Yang Awalnya Dimana Sekarang Jadi C1 Sama C3 Kita Lihat Mana Yang Berubah Nah Tadi Sebelumnya Masuk Kesini Ya Kita Lihat Tadi Yang Berubah Itu Adalah Data Keberapa 6 Sama 9 6 Data Awal Data 6 Ini Masuk Ke C3 Ternyata Disini Masuk Ke C1 Data Data Ke 9 Awalnya Ini Masuk Ke C2 Sekarang Masuk Ke C3 Nah Karena Terjadi Perubahan Kita Masuk Ke Iterasi Berikutnya Iterasi 3 Berarti Nanti Yang Menjadi Patokan Kita Adalah Ini Iterasi 2 Ya Ini Iterasi 2 Oke Jadi Patokan Kita Berarti Nanti Yang Ini Yang Terbaru Oke Berarti Anda Kopikan Ini Kopi Taruh Di Iterasi 3 Oke Nah Ini Tadi Iterasi Kedua Ini Hasilnya Kemudian Anda Kopi Lagi Ini Dicopikan Lagi Data Awalnya Ini Kemudian Dengan Cara Yang Sama Tentukan Sentruid Baru Dari Rata-rata Hasil Caster Iterasi 2 Nih Sama Caranya Berarti X Ini Sama Dengan Sekarang C1 Berapa Anggota Ada 3 2 3 Sama 6 Tinggal Jumlahkan Nilainya Dibagi Dengan Jumlah Anggotanya 3 Kan Bagi 3 Oke Ketemulah Seperti Ini Silahkan Dicoba Sendiri Setelah Itu Hitung Nilai C Ini Hitung Ini Hitung Semua Ini Sama Caranya Setelah Itu Cari Minimal Fungsi Min Setelah Itu Baru Cluster Untuk Yang Status Ini Berarti Nilai Yang Ini Yang Di Iterasi Ketiga Ini Bandingkan Dengan Iterasi Kedua Iterasi Yang Disini Jangan Lagi Iterasi Satu Jangan Berarti Ini Nanti Ini Sama Dengan If Yang 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 Ini Nanti Bandingkan Yang disini Dengan yang Di Iterasi Kedua Berarti Ini If Yang disini Sama Dengan Oke Anda Klik Yang Iterasi Kedua Berarti Iterasi Kedua Ini Yang Disini Oke Kemudian Di Atasnya Terima Ini Taman Kemudian Berubah Oke Jadi Ini Tinggal Kita Tarik Nah Kita Ada Satu Yang Berubah Kita Lihat Setelah Ini Petakan Iterasi Dua Hasilnya Seperti Ini Iterasi Dua Sekarang Iterasi Ketiga Seperti Tadi Yang Berubah Itu Yang Berapa Data Ke Tujuh Data Ke Tujuh Awalnya Di C Dua Sekarang Jadi C Tiga Oke Karena Ini Masih Ada Yang Berubah Lanjut Ke Iterasi Ke Empat Berarti Anda Gunakan Data Yang Ini Kopikan Taruh Di Iterasi Ke Empat Taruh Di Iterasi Ke Empat Kemudian Ini Data Awalnya Setelah Itu Anda Cari Lagi Sintroid Barunya Dengan Cara Yang Sama Ketemulah Sintroid Baru Seperti Ini Setelah Itu Silahkan Cari Sendiri Ini Yang C1 C2 C3 Cari Sendiri Kemudian Cari Minimalnya Kemudian Hitung Clusternya Setelah Itu Anda Tentukan Statusnya Ingat Yang Ini Harus Ngambil Data Sebelumnya Ya Karena Ini Iterasi Keempat Berarti Bandingkan Yang Ini Dengan Iterasi Ketiga Bandingkan Dengan Iterasi Ketiga Ini Iterasi Ketiga Ternyata Sudah Tidak ada Yang berubah Aman Semua Kita Lihat Polanya C1 Ada Tiga Data Sama C3 Sama Sama C2 Sama Karena Semuanya Sudah Sama Berarti Ini Sudah Selesai Sampai Disini Sudah Selesai Perhitungan Excel Oke Nanti Dicoba Kembali Kemudian Selanjutkan Dulu Yang Di Powerpoint Oke Itu Tadi Yang Perhitungan Yang Di Excel Nah Ini Sudah Tadi Nah Untuk Yang Di WK Kalau Ini Sudah Gampang Sekali Yang Mungkin Nanti Ini Saya Apa Namanya Arahkan Caranya Jadi Nanti Kalau Sudah Tahu Tinggal Nanti Anda Konversi Tinggal Apa Di WK Bisa Kita Bahas Di Sesi Praktikum Oke Yang Pertama Kali Adalah Anda Kan Punya Data Seperti Ini Punya Data Seperti Ini Ini Kita Harus Ubah Menjadi IR FF Caranya Adalah Tadi Vite Excel Tadi Itu Anda Ubah Ke Dalam Bentuk GSP Menggunakan WK Apa Namanya Sips Dulu Ke .gsp Kemudian Buka WK Nah Dari WK Nanti GSP Ini Konversi Dia Kedalam Bentuk Ini Seperti Waktu KNN Cuman Anda Harus Melakukan Pre-processing Jangan lupa Pre-processing Nanti Yang akan Anda Ambil Adalah Yang ini Ini Aja Oke Nanti Kita Ambil Yang Ini Saja Yang Akan Diproses Oke Saya Contohkan Saya Buka WK Nya Dulu Sebentar Saya Buka WK Oke Saya Buka WK Nya Dulu Nih Sebentar Ya Oke Sebentar Dulu Saya Buka WK Nya Saya Asumsikan Nanti Anda Sudah Ini Sudah Apa Namanya Simpan Kedalam CSV Kemudian Sekarang Tinggal Kita Upload Di WK Nya Saya Asumsikan Anda Sudah Bisa Kemarin Caranya Sama Waktu Kita Belajar PNN Sekarang Saya Buka Dulu WK Nya Oke Tinggal Nanti Open File Open File Jadi Ingat Jadi Nanti Tadi Kan Kita Menggunakan Cara Kita Kan Ya Jadi Di S3 Itu Menggunakan Cara Kita Artinya Saat Menentukan Pertama Kali Itu Kita Menentukan Sendiri Bahwa Nilai Sentral WK Itu Berapa Yang Awal Nah Nanti Ketika Anda Menggunakan WK Pasti Nanti Berbeda Hasilnya Ya Kenapa Berbeda Karena Nilai Sentral Yang Digunakan Itu Berbeda Oke Coba Saya Cek Dulu Saya Buka Dulu Filenya Ya Saya Buka Dulu Filenya Oke Ini Saya Langsung Jelaskan Saja Yang Sudah Dalam Bentuk AR FF Ya Oke Nanti Saya Pikir Anda Sudah Bisa Semua Untuk Yang CSV Oke Nah Sekarang Nah Ini Jadi Ini Yang X Sama Y Datanya Oke Ada Yang Apa Namanya 10 Data Nah Setelah Itu Anda Buka Yang Cluster Oke Di Cluster Ini Kemudian Pilih Clusternya Choose Oke Jadi Kita Pilih Yang Simple Kamins Nih Simple Kamins Kemudian Jangan Lupa Tadi Kan Kita Menggunakan Clusternya K Nya Tiga Ya K Nya Tiga Berarti Klik Ini Saya Ulangi Ya Klik Yang Ini Yang Tulisan Simple Kamins Klik Aja Muncul Dialog Box Kemudian Anda Cari 6 Number Cluster Nom Cluster Tulisannya Ya Oke Kemudian Ganti Menjadi Tiga Oke Setelah Itu Oke Baru Kita Ini Coba Kelihatan Ada Sisi Anda Ini Saya Tampilkan Dulu Mana Oke Oke Nah Ini Nanti Di Number Oke Nah Ini Number Cluster Tiga Tinggal Oke Kemudian Kita Menggunakan Use Training Set Karena Kita Menggunakan Data Yang Ada Sebelumnya Tinggal Start Oke Nah Ini Kita Lihat Kalau tadi Kita Menggunakan Yang Tersi Excel Kita Itu Tadi Berapa Tadi Coba Yang Excel Kita Tadi Yang 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 C1 3 C2 3 3 3 4 3 3 4 Ini Kalau Kita Lihat Di WK Juga Sama 3 3 4 Tapi Kenapa Beda Urutannya Kalau Kita Tadi Yang Excel C0 C1 C1 C2 3 C3 4 Tadi Di Excel Di Sini 3 4 3 Paling Tidak Polanya Sama 3 3 4 Pemataannya Kenapa Ini Beda Karena Nanti WK Ini Secara Otomatis Juga Dia Menentukan Titik Centroid Yang Berbeda Nah Ini Dia Menentukan Jadi X 1 Data ke 1 X Data Kedua Jadi Tadi Kita Menentukan Acak Berbeda Dengan Yang Ditulukan WK Sehingga Hasilnya Juga Berbeda Tapi Paling Tidak Polanya Sama Ya Polanya Sama Seperti Ini Kita Lihat Ini Hasil Clusternya Cluster 1 3 3 Anggota Cluster 2 4 Anggota Cluster 3 Anggota Jadi Kita Juga Sama 3 3 4 3 Cluster Jadi Ada Yang Kedua Cluster Masing-masing 3 Anggotanya 1 Cluster Yang 4 Yang Membedakan Karena Tadi kita Juga Random WK Nya Juga Random Sehingga Nanti Polanya Juga Berbeda Saya Saya Bisa Melihat Nanti Di Sini Klik Kanan Visual Cluster Assignment Ini Kelihatan Ya Di Sini Baik Serasa Sudah Cukup Dulu Yang Saya Sampaikan Selebihnya Kita Bahas Di Praktikum Semoga Bermanfaat Saya Cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai